Intro Sekadang-kadang sering berpikir begini ya Manusia itu memang, ya termasuk saya kan manusia ya Jadi saya berbicara tentang diri saya juga ya Ya Manusia itu memang kadang aneh Saya memang kadang aneh gitu Ya Untuk urusan dunia yang sifatnya sementara dan ditinggal wafat Begitu serius ditekuninya Antum sekolah dari TK ya Bahkan dari PAUD kan PAUD, TK, PAUD berapa tahun? Setahun TK berapa tahun? Dua tahun TKA, TKB kan? Baik, tiga tahun SD? Enam Sembilan tahun SMP? Tiga Dua belas tahun SMA? Lima belas tahun S1? Empat Sembilan belas tahun S2? Dua tahun Dua puluh satu tahun S3? Tiga Dua puluh empat tahun Kita ambil total dua puluh empat tahun Untuk mencari dunia Antum dua puluh empat tahun sekolah Tapi uniknya bagi itu dapat Ditinggal wafat Terus yang dipakai itu kan rusak Coba cek Sudah berapa kali ganti sendal? Berapa kali ganti kendaraan? Ganti baju? Ganti handphone? Ganti macam-macam? Terus kita berusaha belajar lagi Untuk mencari dunia Berangkat gelap Pulang gelap Dapat letih Tapi sifatnya sementara Meninggal selesai Kenapa untuk urusan dunia Dua puluh empat tahun Begitu seriusnya Taruhlah dua puluh tahun Standarnya Begitu seriusnya Tapi untuk urusan akhirat Yang abadi Dan kita mengerti Itu dibutuhkan Kenapa tidak serius? Sholat itu kan tiap hari Dan dibawa wafat Dunia gak dibawa pulang Apa anda duga Handphone yang anda gunakan Merakam sekarang Akan dibawa Sampai dengan ke alam kubur? Manrob buka Lihat nih Saya juga udah pernah ngaji Gak bisa begitu Gak bisa Dibawa cuman kain kafan kan Dua hal lain untuk laki-laki Perempuan pakai kudungannya Ada kantongnya gak kain kafannya? Tidak ada Artinya urusan dunia selesai Kan dibikin Jadi yang dibawa ke akhirat Kalau jujur saya boleh tanya Lalu anda kalau meninggal Saya, kita Mau bawa apa? Ke akhirat mau bawa apa? Kita itu sebetulnya sudah meyakini Karena kita beriman Dan sudah paham Yang dibawa itu amal soleh Solat Puasa Zakat Tapi kenapa Porsi untuk bisa Menekuni yang lebih Penting itu Kok porsinya lebih sedikit? Padahal ketika yang ini pun dikejar Dunia ikut Apakah ketika anda Misalnya solat Dunianya tertinggal? Tidak Betapa banyak orang-orang terdahulu Bahkan sekarang Solatnya rajin Pekerjaannya sukses Dengan menghafal Quran Apakah akan mengurangi prestasi dunia? Tidak Saya punya adik kelas Penghafal Quran Hafiz Quran Juara balap sepeda Seasia Dan dia akan diundang sekarang Dalam konstelasi dunia Eventnya dunia Sekarang itu Hafal Quran 30 juz Bukan juz 30 itu Jadi Bukan berarti Kita mengejar akhirat Tertinggal dunia Makanya Imam Ibn Al-Qaim Rahimahullah Ta'ala Mengatakan Kalau ingin Menyikapi dunia Sikapi seperti bayangan Jangan dikejar Dan jangan ditangkap Tidak ada kerjaan Berbalik anda Maka bayangan akan mengikuti Maka berbalik menuju akhirat Dunia akan ikut Paham seperti ini?